Berikut ini daftar nilai pasar tim Liga 2 untuk mesin 2024-2025 Yang pertama ada klub Bayangkara Presisi yang memiliki nilai pasar 55,97 miliar rupiah dengan skuad 39 pemainan Yang kedua ada PSIM Yogyakarta yang memiliki nilai pasar 37,28 miliar rupiah dengan jumlah 37 pemainan Yang ketiga ada Persela Lamongan yang memiliki nilai pasar 33,28 miliar rupiah dengan jumlah 40 pemainan Selanjutnya ada PSPS Pekan Baru Riau yang memiliki nilai pasar 30,33 miliar rupiah dengan jumlah 43 pemainan Selanjutnya ada Gersik United yang memiliki nilai pasar 27,38 miliar rupiah dengan jumlah 36 pemainan Selanjutnya ada Persipa Pati yang memiliki nilai pasar 26,48 miliar rupiah dengan jumlah 43 pemainan Selanjutnya ada PSMS Medan yang memiliki nilai pasar 25,29 miliar rupiah dengan jumlah 32 pemainan Selanjutnya ada Bekasi City FC yang memiliki nilai pasar 22,86 miliar rupiah dengan jumlah 17 pemainan Selanjutnya ada PSKC Kota Cimahi yang memiliki nilai pasar 21,78 miliar rupiah dengan jumlah 28 pemainan Selanjutnya ada Persi Raja Banda Aceh yang memiliki nilai pasar 19,90 miliar rupiah dengan jumlah 38 pemainan Selanjutnya ada Persi Jobjopara yang memiliki nilai pasar 19,90 miliar rupiah dengan jumlah 38 pemainan Selanjutnya ada Persi Kukuruas yang memiliki nilai pasar 18,77 miliar rupiah dengan jumlah 21 pemainan Selanjutnya ada Persi Kukuruas yang memiliki nilai pasar 18,77 miliar rupiah dengan jumlah 21 pemainan Selanjutnya ada Persi Kukuruas yang memiliki nilai pasar 18,34 miliar rupiah dengan jumlah 31 pemainan Selanjutnya ada Persi Ketegal yang memiliki nilai pasar 17,12 miliar rupiah dengan jumlah 38 pemainan Selanjutnya ada Persi Kukuruas yang memiliki nilai pasar 16,69 miliar rupiah dengan jumlah 31 pemainan Selanjutnya ada Ransnu Santara FC yang memiliki nilai pasar 16,08 miliar rupiah dengan jumlah 15 pemainan Selanjutnya ada Persi Kukuruas yang memiliki nilai pasar 15,73 miliar rupiah dengan jumlah 29 pemainan Selanjutnya ada The Lobster del Trasidorejo yang memiliki nilai pasar 15,21 miliar rupiah dengan jumlah 28 pemainan Selanjutnya ada Adikasa Parmal FC yang memiliki nilai pasar 13,56 miliar rupiah dengan jumlah 30 pemainan Selanjutnya ada Nusantara United yang memiliki nilai pasar 13,47 miliar rupiah dengan jumlah 30 pemainan Selanjutnya ada Persi Kota Tanggerang yang memiliki nilai pasar 10,86 miliar rupiah dengan jumlah 26 pemainan Selanjutnya ada Persi Kota Tanggerang yang memiliki nilai pasar 10,86 miliar rupiah dengan jumlah 26 pemainan Selanjutnya ada Persi Kota Tanggerang yang memiliki nilai pasar 8,43 miliar rupiah dengan jumlah 18 pemainan Selanjutnya ada Persi Kabo yang memiliki nilai pasar 1,68 miliar rupiah dan memiliki 4 pemainan Selanjutnya ada Desi dan FC Depok yang memiliki nilai pasar 869 juta rupiah dan memiliki baru memiliki 5 pemain saja Selamat menikmati! Selamat menikmati!